Buat kalian yang ingin merasakan olahraga anti-mainstream, coba deh Slackline. Olahraga ekstrim ini sangat membutuhkan fokus dan keseimbangan yang tinggi lho. Slackline pada dasarnya olahraga yang cukup simple. Kalian tinggal berjaran di atas tali webbing dari satu titik ke titik yang lainnya. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu lho, fans. Bagi pemula yang baru belajar, harus rela jatuh bangun. Ada dua teknik yang harus kalian pelajari dalam Slackline. Pertama adalah Seat Mount, yaitu posisi duduk di atas tali. Caranya, kaki yang paling kuat harus dijadikan tumpuan. Kalau tali sudah dekat dengan badan, tinggal ayunkan kaki yang satu sambil memberikan tolakan pada kaki tumpuan. Kemudian langsung berusaha berdiri. Kalau merasa kurang nyaman dengan Seat Mount, kalian bisa mencoba teknik Kongo Mount. Hampir sama dengan teknik Seat Mount sih, tapi bedanya teknik Kongo Mount, posisi tubuh harus setengah jongkok dengan kaki terkuat sebagai tumpuan di atas tali. Bebas pilih deh, kalian mau pakai teknik yang mana. Yang paling penting harus bisa berdiri di atas tali dulu ya. Kalau sudah bisa seimbang, baru deh belajar jalan. Sebaiknya rentangkan tangan untuk membantu keseimbangan tubuh. Kalau tubuh condong ke kiri, tekuk tangan ke arah kanan. Dan sebaliknya, tubuh yang condong ke kanan bisa tekuk tangan ke arah kiri. Selain tangan, pinggang dan kaki juga berpengaruh. Untuk yang newbie, usahakan naik di atas tali yang berada di dekat tepi. Soalnya guncangannya paling kecil, daripada tali yang ada di bagian tengah tuh. Dalam olahraga slackline, fokus dan keseimbangan menjadi kunci utama. Tapi nyali harus punya juga sih. slackline umumnya tidak dimainkan di ketinggian yang ekstrim. Kalau yang dimainkan di ketinggian ekstrim, disebut dengan highline. Kegiatan ini biasanya dimainkan di atas gedung, tebing, atau sungai. Nah, kali ini kita coba highline untuk menyeberangi waduk kecil. Panjangnya sekitar 30-50 meter saja. Biasanya, pohon atau jembatan yang kuat dipilih sebagai anchor atau sumbu awal. Pada prinsipnya, peralatan yang digunakan dalam slackline adalah tali webbing. Berbeda dengan highline yang memakai dua tali webbing, tali satunya pada highline digunakan sebagai cadangan keselamatan. Selain itu, ring juga dipasang pada webbing untuk mengaitkan harness. Nah, tinggal kita cobain aja. Teknik highline yang digunakan juga sama persis dengan slackline kok. Untuk fokus dan keseimbangan tetap jadi nomor dua, sedangkan nomor satu, nyali fans. Selain harus konsentrasi berjalan di atas utas tali, tiupan angin yang kencang menjadi tantangan. Semakin tinggi dari atas tanah, maka tiupan angin juga semakin kencang. Keseimbangan tubuh semakin teruji. Tapi tenang, bermain highline aman kok karena tubuh terikat pada harness. Tapi tetap nggak boleh asal jatuh ya. Intinya, kalian nggak boleh asal melompat biar nggak tersangkut tali webbing. Sub indo by broth3rmax